Intro Teknologi digital telah membuat atau mengubah cara orang bekerja dan bertempat tinggal serta melahirkan apa yang disebut sebagai digital nomads. Mereka adalah kaum muda yang punya mobilitas tinggi tapi tetap produktif karena bisa bekerja dari manapun di seluruh dunia. Adalah seorang brand strategist yang bekerja di ruang kerja komunal di Los Angeles bersama wira usahawan dan profesional lainnya. Phil bisa bekerja dari mana saja di seluruh dunia. Phil bekerja di berbagai fasilitas kerja komunal di 40 kota di seluruh dunia. Fanny Vellis juga bekerja di jalan. Sebagai seorang bintang film dan produser yang mengelola perusahaannya sendiri, ia bekerja di ruang komunal dan membantu pembuat film lainnya mendapatkan dana dan mendistribusi film. Kita berfokus pada diversitas, menciptakan peluang untuk orang yang berwarna dan lain-lain di perusahaan perusahaan. Salah satu proyek filmnya mengikuti hubungan keluarga Amerika dengan Meksiko. Kita menggunakan media sosial, kami melakukan banyak kampai crowdfunding. Fanny melakukannya dari manapun sesuai kebutuhan, baik di Amerika maupun di Meksiko. Satu lagi digital nomad atau penjelajah digital tengah bekerja di Taiwan dan berbicara melalui Skype. Di Los Angeles dan New York, fenomena digital nomad makin tanpa batas. Menurut John, batas geografis tidak lagi menjadi penting bagi profesional di berbagai sektor industri. Banyak di antara para digital nomads ini adalah kaum milenial yang cenderung memiliki mobilitas tinggi, sehingga bisa tinggal dan bekerja di mana saja di seluruh dunia berkat teknologi digital yang semakin modern. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.